Hai kalian, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini dan semoga kalian dan kalian sehat ya. Di video ini, aku ingin lanjut cerita salah satu karakter dari para N-Haliyah di game berjuru Fakir Povilinet. Nggak hanya sebatas saya tambahkan karakternya, tapi juga mungkin ada tambahin info atau fakta menarik yang mau aku sebutin juga. Namun untuk info yang mengarah pertarungan, pengarahan, dan kapan dipindahkan ke Valhalla, itu aku nggak bahas detail banget, jadi hanya mendasar saja. Atau mungkin ada yang nggak aku sebutin karena ada masih kurang paham. Dan semisal ada sebutan kata-kata yang ngasih di kalian seperti arti N-Haliyah itu apa, fakri itu apa, gamenya punya cerita seperti apa, bisa lihat di video tentang karakter Janda, Nanami, dan Aelia. Karena aku ada jelasin arti beberapa sebutan di situ, dan juga bisa tengok video Aocita Fakir Povilinet yang pernah aku buat sebelumnya. Namun aku perlu minta maaf karena agak banyak kekurangan di dalamnya, berhubung itu video pertama kali aku buat tentang Aocita di sebuah game. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita langsung masuk ceritanya. Dan karakter yang mau aku bahas di video ini adalah Badrach. Badrach adalah seorang pencuri dari Vilnor yang terletak di bagian barat laut dari dunia Midgard, yang mana hari terakhir hidupnya Badrach juga di wilayah itu. Prae ini adalah pencuri yang bekerja sendiri karena dirinya menolak untuk gabung dengan komunitas pencuri, dan soal kemampuannya cukup unik untuk membuat musuh, tapi itu tidak menjadikannya terkenal, dan dia lemahkan wanita dan miras, yaitu minuman keras. Dan kemudian waktu merekrut ke Badrach, dapat yang terakhir secara ajak antara di chapter kelima atau di chapter keenam. Dan Badrach kelasnya adalah archer atau semacam pencuri pemegang senjata musuh dan anak panah. Badrach adalah pencuri rendahan yang telah merampok dan membunuh banyak orang. Dia tinggal di Vilnor, tepatnya ngekos yang dikelola oleh seorang ibu bernama Gena, dan Badrach lebih melilih untuk kerja lepasan daripada bergabung dengan komunitas pencuri. Hingga suatu hari, Lombard, anggota dewan dari Artolia yang juga sebenarnya adalah mata-mata Vilnor, ia mengatur penculikan Putri Raja Artolia, yaitu Jalanda, dengan bantuan komunitas pencuri. Dan Lombard lalu menyewa Badrach dan Anggrim, dan si Badrach tampaknya kenal Anggrim karena reputasinya. Dan Badrach maupun Anggrim sebenarnya nggak tahu apa isi sebenarnya dari kargo mereka. Hingga di saat mereka melakukan perjalanan ke Vilnor dan disusul oleh patroli yang juga dikirim oleh Lombard sendiri. Untuk menghindari kecurigaan, kedua pria itu melarikan diri. Tetapi tidak sebelum menyaksikan bahwa kargo itu sebenarnya adalah berisikan Sang Putri Raja Artolia, yaitu Jalanda. Dan Badrach kemudian memberitahu Anggrim bahwa Lombard adalah mata-mata Vilnor. Dan meskipun dia tidak mengetahui penculikan itu sebelumnya, tapi ia memperkirakan bahwa Sang Putri akan digunakan sebagai alat untuk memeras Artolia. Setelah itu, mereka mendengar teriakan dari arah gerobah penghidman atau gerobah kargo, dan mengetahui, Lombard telah memberi para penjaga sebuah obat untuk menjaga-jaga jika mereka berhasil menyusul Jalanda, yang konon bisa menghidupkannya kembali. Padahal faktanya, obat tersebut adalah suatu zat yang disebut sebagai gold powder. Dan membuat Jalanda menjadi demon, dia mulai membunuh semua penjaganya. Dan Badrach selalu melarikan diri dari situ, yang mungkin bermakna bahwa ia tidak mau terlibat lebih jauh daripada itu. Dan beberapa waktu kemudian, tepatnya di saat lalu di malam, seorang pembunuh dari komunitas pencuri menyerang Badrach di luar sebuah kedai di Vilnor. Tepatnya mungkin karena takut akan bocornya pengetahuan Badrach tentang penculikan yang gagal, yang mungkin maksudnya adalah Jalanda atau hal lain lagi. Dan ini membuat Badrach jadi terluka parah, namun pria itu tetap berusaha bisa balik ke rumah atau kosannya. Dan Badrach kemudian ingat akan suatu kejadian, yang mungkin dari masa lalunya, tepatnya ketika Gina bercerita tentang kaktus yang tumbuh di depan rumah, dan dikatakan kalau bunga dekaktus hanya mekar di satu malam per bulan, selama beberapa jam. Dan siapapun yang melihatnya, bisa memiliki keinginan yang bisa dikabulkan. Dan karena Badrach merasakan dirinya sedang sekarat, dia menyesali bahwa tidak ada hal baik yang pernah terjadi padanya, dan itu membuatnya panik dan mulai minta bantuan. Dan itu membuat fakir lainnya jadi muncul, tapi bukan memilihnya jadi inherier, melainkan memberitahu ke Badrach kalau Hale telah meminta jiwa pria itu. Karena munculnya rasa takut dan ngeri, Badrach akhirnya mati-matian coba mikirin, setidaknya ada satu perbuatan baik untuk menyelamatkan dirinya dari kengerian. Akhirnya dia ingat ketika menemani pedagang soal perbudakan, menuju koreander village, dan di antara korban mereka sebenarnya ada seorang gadis kecil yang tertarik pada Badrach. Dan ketika Badrach menyadari kalau pedagang tadi hanya membayar setengah dari bayarannya, dan jadinya pergi dan membawa gadis kecil itu bersamanya, dan meninggalkannya di dalam perawatan gereja di Campbell Village, meskipun Badrach memberi penyataan bahwa itu sebenarnya hanya sebagai bentuk kekesalannya pada pedagang, bukan karena kasihan pada gadis kecil itu. Dan di saat Badrach mengingat kenangan ini, kaktus dulu rumah bermekaran, dan fakir Leonard juga pada waktu bersamaan, mulai membandingkan satu momen keindahan ini dengan satu perbuatan baik Badrach. Dan pada saat itu, Leonard jadinya merenung bahwa bahkan seorang pembunuh atau pencuri dapat memiliki momen kesempatan atau momen dapat keberkahan. Dan jadinya Leonard menerima pria itu jadi enheria berikutnya. Dan di saat mereka berdua pergi, Jenna membuka pintu rumah, tapi ia kaget ketika menemukan tubuh Badrach tidak bernyawa tergeletak di depannya. Dan jika Leonard mengunjungi Campbell Village setelah merekrut Badrach, ada seorang gadis akan mengenalinya dan memberinya sebuah aksesoris, yaitu bandana handwoven. Masuk ke sifat dan ciri karakternya Badrach selama kisahnya, bahwa selain ia peminum dan bejat, ia adalah pria yang apes atau terkena sial, tidak patuh hukum, tapi ia punya sifat yang cukup intuitif, dan ia juga termasuk orang yang gesit, tapi juga ia orang yang gegabah, dan berkemauan lemah seperti orang yang mudah terpengaruh untuk mengubah keputusan atau rencana. Untuk toleransi elemen atau semacam resistansi elemen, intinya Badrach lebih kuat mawan elemen gelap, dan ia lemah ketika mawan elemen suci. Untuk lewasnya Badrach adalah Spiristai. Masuk ke info lain tentang karakter Badrach, Pertama, senjata Badrach dalam game ini jelas merupakan pistol, meskipun seni konsepnya menggabarkannya dengan panah otomatis, sama seperti karakter jana seberatnya. Tapi Badrach juga dapat mengurangkan busur, tipe lain, atau seperti pemana lainnya. Kedua, Badrach mungkin bisa ditemui di tempat penginapannya di Vilnor, dan jika Anda mengunjungi kota itu sebelum rekrutnya, dia akan mencoba menggoda lenet. Ketiga, PWS Badrach sebenarnya disensor dalam versi bahasa Inggris dari game tersebut, tapi di versi Jepang, dia merokok, dan PWS-nya melibatkan dia menjatuhkan abu dari rokoknya di sekitar musuh, lalu membakarnya dengan senjatanya. Dan bagian merokok, sebenarnya dia disederifersi bahasa Inggris, jadi Badrach tampaknya seperti menjatuhkan bubuk musiu di sekitar musuh, lalu membakar dengan senjatanya. Keempat, tidak seperti kebanyakan Enheria lainnya, atau yang unik tipenya seperti Karang Terjun, ataupun Suwo, Badrach akan mengatakan Death Blow daripada Freezing Strike sebelum melakabkan PWS-nya. Ini mungkin cara untuk lebih menunjukkan bahwa dia jauh dari model Enheria pada umumnya. Kelima, kemungkinan gadis kecil yang diselamatkan oleh Badrach dari para perbudakan adalah adik perempuannya, Husian, yang diambil dari keluarganya. Sama seperti yang disampaikan dalam intro gamenya, dan itu sudah menjadi anggapan umum. Keenam, dialog dalam adegan di mana Badrach menerima bandana Hanwhalven menunjukkan bahwa gadis itu adalah gadis yang sama yang diselamatkan dulunya. Namun, deskripsi menu untuk item tersebut menyatakan bahwa itu adalah hadiah dari saudara perempuannya. Ini mungkin ada kesalahan yang berlanjut, bahwa bandana itu mungkin awalnya memang ditunjukkan untuk Husian, atau ada kemungkinan juga karena dulunya Badrach telah diberikan bandana oleh saudara perempuannya sebelum bertemu gadis kecil itu. Dan ketika bertemu gadis kecil ini, Badrach akan memberikannya sebagai hadiah, akan tetapi gadis yang nantinya diselamatkan oleh Badrach, jadinya memberikan bandana itu kembali kepadanya, yang kemudian akan menjadi indikasi yang jelas, bahwa gadis itu mengingatnya. Selanjutnya, mengirim Badrach dan Jalanda ke Asgard selama chapter ke-7, dapat mengakibatkan adegan tambahan singkat di antara mereka sama fase suci, di mana mereka akan mendiskusikan Amgrim dan Jalanda tepaknya kangen padanya, tapi adegan ini tidak akan ditampilkan jika pemain ninja ending A. Terakhir, Badrach mungkin adalah pilihan Lenneth yang paling dipertanyakan dari Enheria, kecuali Gandhar yang secara terpaksa Lenneth perlu merekrutnya, karena ia permintaan Odin. Dan balik ke info Badrach, selain dari satu perbuatan baiknya, ia tidak memiliki fitur atau kualitas penemusan yang layak untuk seorang pahlawan. Namun, perekrutannya dapat ditafsirkan sebagai kesaksian tumbuhnya simpati Lenneth akan kekurangan atau kelemahani manusia. Maka sekian kisah dari salah satu karakter Enheria di game Parker Povet Lenneth, aku minta maaf jika ada kekurangan sama video berlangsung, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, lalu misalnya ada yang ingin tambahin informasi, atau ada penjelasanku yang keliru, misalnya diproplekan untuk kalian kasih komentar, agar sama-sama cintu itu paham, dan aku cakapkan terima kasih, karena itu membantuku juga. Terakhir, jika kalian suka dengan video ini, bisa bantu subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jika ada yang ingin tahu tentang cerita ini, segitu sekitiku, makasih sampai ketemu lagi. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.